Sahabat Cornelius Media, dimanapun Anda berada, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh berterima kasih kepadamu. Saat ini kami rindu merenungkan firman Tuhan. Kami percaya sahabat Cornelius Media, dimanapun saat ini berada, Tuhan berkati. Kiranya firman yang kami bawakan ini akan bawa berkat dan memberi dampak positif dalam kehidupan hubungan kami dalam membangun tabiat kami dengan Tuhan. Terima kasih memberkati firman yang kami akan bawakan. Dan memberkati sahabat Cornelius Media, dimanapun saat ini berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang saya pilih pada saat ini, ialah Merdeka dalam Yesus dari dosa. Sahabat Cornelius Media, dimanapun Anda berada, tahun 2024, 17 Agustus tahun ini sangat spesial, Karena peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan di kota negara yang baru. Dan kita percaya bahwa perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini akan membawa Indonesia terbang tinggi dan Indonesia akan lebih maju. Efesus 4, ayat 31-32. Rasul Paulus mengatakan segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Allah melalui Yesus Kristus, rindu saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai umatnya, Sanggup membuang segala hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita, Bahkan dalam kehidupan bersama-sama di lingkungan saudara dan saya sebagai keluarga dan masyarakat. Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus membuang pertama kepahitan, kegeraman, kemerahan, pertikaian, fitnah, dan segala yang jahat. Enam hal inilah yang menghancurkan kehidupan gereja dan kehidupan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan keenam ancaman ini akan bisa menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, Bahkan menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Rasul Paulus rindu, kita sebagai orang Kristen, bisa membuang segala kejahatan, bahkan dusta. Dalam Efesus 4 ayat 25, Rasul Paulus mengatakan, Karena itu buanglah dusta dan katakanlah benar seorang kepada yang lain, Karena kita adalah sesama anggota. Sahabat Cornelius media dimanapun Anda berada, Pergumulan terbesar dalam kehidupan kekristianan adalah, Kita harus sanggup berkata benar, Dan menjauhkan praktek dusta dari kehidupan kita, Baik sebagai keluarga, sebagai jemaat, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kembali Rasul Paulus menekankan di sana, Bahwa sebagai anggota dalam tubuh Kristus, Kita harus membuang segala yang menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Yang lain, Yesus Kristus melalui Rasul Paulus meminta dan mengendaki kita, Ramah seorang terhadap yang lain. Kedua penuh kasih mesra, Dan ketiga saling mengampuni. Mengapa? Mengapa Rasul Paulus mengendaki tiga hal ini? Alasannya, Karena Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Begitu mudah kita melihat dan mengingat dosa-dosa orang lain. Tanpa melihat dosa kita sendiri. Sampai kita hanya memfitnah, Bahkan geram, Marah, Dan bertikai satu sama lain. Padahal, Di waktu yang sama, Kita mengakui bahwa kita satu tubuh dengan Kristus. Tidak mudah mengampuni, Atau tidak mudah memaafkan orang yang membenci dan memfitnah, Serta melecehkan kita, Bahkan tidak menghargai kita. Itu kadangkala dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita belum dimerdekakan dalam hal ini. Kita sulit mengampuni, Sulit memaafkan, Bahkan senantiasa membenci, Bahkan menfitnah orang yang tidak menyenangi kita. Bahkan kadangkala kita melangkah lebih jauh, Melecehkan mereka. Bahkan, Kita kadangkala tidak menghargai mereka. Yesus ingin saudara dan saya sebagai orang Kristen, Harus menunjukkan karakter Kristen, Yang telah dipraktekan oleh Yesus, Dalam kehidupannya 2000 tahun yang lalu. Teladan pengampunan, Mari kita lihat, Keteladanan pengampunan, Melalui pribadi seorang muda, Yang sangat muda dalam kehidupannya, Ketika ia harus keluar meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya. Yusuf, Dalam kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 28, Ketika Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, Hampir, Ia tidak percaya, Melihat saudara-saudaranya, Yang memarahi dia, Bahkan, Merencanakan pembunuhan kepadanya. Walaupun akhirnya Yusuf ini dijual. Tapi ketika dipertemukan dalam kunjungan kedua mereka, Untuk membeli gandum di tanah Mesir, Yusuf di dalam kejadian 45 seakan-akan ingin memberikan satu praktik, Memberikan satu contoh pengampunan bagi saudara-saudaranya, Teristimewa bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen, Sahabat Cornelius Media, Dimanapun Anda berada. Di ayat 1, Ketika Yusuf selesai memerahi saudara-saudaranya, Dan ketika Yehuda membela Benyamin, Bahkan menyatakan bahwa, Bahwa tidak mungkin Benyamin tidak akan kembali kekanaan. Benyamin harus diisinkan kembali, Dan biarkanlah dia menjadi tanggungan, Untuk menanggung kesalahan Benyamin. Dan ketika mereka semua merasakan bahwa, Begitu dasarnya, Balasan Tuhan terhadap kehidupan, Di masa lampau mereka terhadap saudara mereka. Yehuda mengatakan, Biarkanlah Benyamin pulang, Agar ayahku yang sudah tua, Bisa tetap hidup. Dan ketika Yusuf menyatakan ini, Dia memperhatikan saudara-saudaranya bertobat, Di ayat 1, Ketika Yusuf tak dapat menahan diri, Dia meminta semuanya keluar. Di ayat 2, dalam kejadian 45, Setelah ia menangis, Sekeras-kerasnya, Hingga didengar oleh orang Mesir, Bahkan didengar oleh Wiran, Di ayatnya yang ketiga, Ia berkata, Akulah Yusuf, Masih hidupkah Bapak? Saudara-saudaranya tak bisa menjawab, Karena mereka ketakutan, Dan gemetar, Melihat bahwa Yusuf, Yang saat ini, Di depan mereka, Sudah menjadi pejabat besar, Dalam kerajaan Mesir. Kemudian Yusuf, Mencoba, Mendinghinkan situasi, Dan berkata, Sambil mendekati saudara-saudaranya, Marilah mendekat, Mendekatlah, Mendekatlah kepadaku, Dan mereka mendekat, Kepada Yusuf. Dan apa yang Yusuf katakan, Kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, Saudaramu, Yang kamu jual, Kemesir. Ayatnya yang kelima, Tetapi sekarang, Janganlah bersusah hati, Dan jangan menyesali diri, Karena kamu menjual aku kesini, Sebab untuk memelihara hidup mula, Allah menyuruh aku, Mendahului kamu. Ayat 8, Bukanlah kamu yang menyuruh aku kesini, Tetapi Allah. Sahabat Cornelius Meda, Dimanapun anda berada, Teladan pengampunan Yusuf, Akan kiranya menjadi contoh, Dalam memerdekakan kehidupan kita, Dari dosa, Dari kebencian, Kemarahan, Bahkan fitnah, Yang kadangkala kita praktekan, Dalam kehidupan kita. Ayat 14, Lalu dipeluknya, Leher Benyamin, Sambil menangis, Kemudian ayat 15, Yusuf mencium, Saudara-saudaranya itu, Dengan mesrah, Dan ia menangis, Sambil memeluk mereka. Kemudian ayat 21, Yusuf memberikan mereka kereta, Untuk perjalanan mereka kembali, Ke Kanaan. Dan ayat 24, Satu pesannya Yusuf, Jangan berbanta-banta di jalan. Sahabat Cornelius Meda, Dimanapun Anda berada, Keteladanan pengampunan, Dari Yusuf, Kiranya bisa, Mempengaruhi kehidupan kita, Saat ini untuk dimerdekakan, Dari dosa kita. Roma 7, Ayat 24, 25, Aku manusia celaka, Siapakah yang akan melepaskan aku, Dari tubuh maut ini. Rasul Paulus katakan, Siapa, Siapa yang bisa melepaskan aku, Dari tubuh maut ini. Tidak ada manusia, Yang bisa membebaskan, Bisa memerdekakan, Dari kehidupan, Dosa, Yang saudara dan saya praktikan, Setiap hari. Tidak ada. Tapi ayat 25, Rasul Paulus katakan, Syukur kepada Allah, Oleh Yesus, Kristus Tuhan kita. Sahabat Cornelius Meda, Dimanapun Anda berada, Kita berterima kasih, Karena Yesus, Memerdekakan, Saudara dan saya, Dari kehidupan, Yang penuh dengan dosa, Demi kemuliaan Tuhan. Filipi 4, Ayat 8, Jadi akhirnya, Saudara-saudara, Semua yang benar, Semua yang mulia, Semua yang adil, Semua yang suci, Semua yang manis didengar, Semua yang sedap didengar, Semua yang disebut, Kebajikan, Dan patut dipuji, Pikirkanlah, Semuanya itu. Hanya melalui Yesus, Kita dimerdekakan, Dari dosa. Hanya melalui Yesus, Kita bisa diubahkan, Dari hari ke hari, Menjadi berkat, Bagi orang lain. Tuhan kiranya, Memberkati, Sahabat-sahabat, Cornelius Meda, Dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Terima kasih Tuhan, Kami berterima kasih, Untuk pekabaran, Yang kiranya ini, Menguatkan kami. Terima kasih, Oleh sebab, Hanya melalui Yesus kami, Bisa dimerdekakan, Dari dosa kami. Terima kasih, Kiranya keteladanan, Yusuf, Bahkan pengampunan Yusuf, Akan bisa menjadi berkat, Bagi kami, Untuk mempraktekan, Kehidupan yang penuh kasih, Ketulusan, Untuk suka mengampuni. Tuhan kiranya, Memberkati, Sahabat-sahabat, Cornelius Meda, Dimanapun berada. Bahkan Tuhan kiranya, Memberkati, Cornelius Meda, Yang kiranya, Selalu menjadi berkat, Dalam kehidupan, Ruhani, Pemirsa dimanapun, Saat ini berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.